Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas masih mengenai Apa yang kemarin diunggah oleh Perhut Sitompul Gambar Pak Anies Basmedan Yang berpakaian adat Papua Dimana dalam gambar tersebut Ini menjadi bahan tertawaan Dari Ruhut Sitompul Jadi kita Bertanya teman-teman kenapa Pak Ruhut Sitompul ini kok tidak suka Kepada Pak Anies Basmedan Apa salah Pak Anies Basmedan Kepada Ruhut Sitompul sampai-sampai Seperti itu Kalau kita melihat teman-teman unggahan dari Ruhut Yang pertama itu masalah Orang yang mengendarai sepeda motor Tetapi di kaos belakangnya ditulis Haram dukung Anies Basmedan Padahal teman-teman Pak Anies belum menyatakan sikap Apakah Pak Anies ini Mau maju di Pilpres 2024 Atau tidak Tetapi jauh-jauh hari Ini sudah Dikatakan seperti itu Haram memilih Anies Basmedan Apa yang menjadi haram Anies Basmedan Apakah Anies Basmedan Seorang muslim Kemudian Ruhut itu non-muslim Atau seperti apa Yang menjadi bahan pertimbangannya Atau Pak Anies Basmedan ini Menjadi Gubernur Jakarta Yang dianggap ini Tidak sesuai dengan ekspektasi Harapan dari Ruhut Sitompul Atau seperti apa Motifisnya apa Padahal kalau kita lihat Pak Anies Basmedan ini Sukses membawa Jakarta Menjadi lebih baik Jakarta sekarang punya JIS Jakarta sekarang punya Formula E Kemudian Jakarta sekarang Punya jembatan yang Bisa dipergunakan Untuk orang menyeberang jalan Kemudian Jakarta punya Mudah transportasi Kemudian Jakarta punya Predikat sebagai Pemerintahan Yang memberikan pelayan terbaik Sehingga mendapatkan Penghargaan dari Ombu Semana RI Dan banyak lagi teman-teman Keberhasilan yang dilakukan Pak Anies Basmedan Pertanyaan kita adalah Apa Salah Pak Anies Basmedan Sehingga Diunggah Foto meme Yang tidak dilakukan oleh Baik pengendara Atau Orang yang Melakukan kegiatan Yaitu Motor tersebut Ini kan tidak dilakukan Tetapi ini dibuat meme Seperti itu Kemudian yang kedua Teman-teman Yang lagi viral Di Twitter Mengenai Ruhut Mengupload Atau mengunggah Gambar Pak Anies Basmedan Yang memakai Pak Kenadat Papua Ini juga Menjadi Bantetawaan dari Ruhut Sitompol Apa salahnya Nah kalau itu benar teman-teman Gambar itu Pak Anies memakai Pak Kenadat Papua Apa salahnya Pak Anies Memakai Pak Kenadat Papua Apa yang salah Sehingga menjadi Bahan tertawaan dari Ruhut Sitompol Yang intinya Ingin menjatuhkan Pak Anies Basmedan Nah teman-teman Terkait hal itu Coba kita lihat Pandangan dari Orang Papua sendiri Melihat gambar Atau tayangan Seperti itu Kita akan baca Berita teman-teman Dari Fajar.co.id Tokoham Papua Angkat suara Soal unggahan Ruhut Jika editan Maka itu Penghinaan Unggahan Politikus PDIP Ruhut Sitompol Soal foto Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan Mengenakan Pakaian adat Papua Jadi perbincangan Publik Foto itu Diunggah dalam Akun Twitter At Ruhut Sitompol Pada Rabu 11 Mei 2022 Bahkan Tagar Langgar Undang-Undang ITE Trending di Media Sosial Nah ini perlu Ditindaklanjuti Teman-teman Oleh Pia Yang berwajib Mengenai hal ini Kalau itu Melanggar Undang-Undang ITE Maka itu harus Diproses Teman-teman Sebagaimana Kemarin Ada Pak Edy Mulyadi Ini yang dianggap Menghina Warga di Kalimantan Ini akhirnya Diproses secara hukum Dan dipenjara saat ini Pak Edy Mulyadi Padahal maksudnya Pak Edy Mulyadi itu Mengkritik pemerintah Tetapi ini dianggap Melanggar Undang-Undang ITE Dan itu diproses Lalu bagaimana Dengan Ruhut Sitompol Yang Ini dianggap Menghina Pakaian adat Dari warga Papua Karena menjadi bahan Ejekan atau Tertawaan dari Ruhut Sitompol Ini mestinya juga Harus diproses Menanggapi hal itu Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nathalus Pigai Mempertanyakan Maksud Ruhut Mengunggah foto Anis yang Berpakaian Baju adat Papua itu Saya kira Perlu tanya Apa maksud Postingannya Iya Penjelasan Ruhut Khususnya Pakaian Papua Kata Nathalus Pigai Seperti yang dilangsir CNN Indonesia Kamis 12 Mei 2022 Tokoh asal Papua Itu pun Mempertanyakan Kebenaran foto itu Ia menyebut Apabila foto itu Hasil editan Maka Termasuk Penghinaan Apakah itu benar Foto Pak Anis Atau bukan Kalau editan Atau di edit Maka akan ada Makna Blas Pemi Atau penghinaan Ucarnya Sementara itu Ruhut Sitompol Menjawab bahwa Foto Anis Yang diungkahnya Di akun media sosial Twitter miliknya Bukan untuk Penghinaan Ia hanya menyindir Tingkah Anis Yang kerap menggunakan Pakaian adat Daerah yang Dikunjunginya Jogja Jadi orang Jogja Datang ke Jawa Tengah Banyuwangi Atau apa Jadi orang sana Biar dibilang Orang Indonesia asli Ujarnya Wow ini kata Ruhut Sitompol Teman-teman Jadi kalau Pak Anis Datang ke Jogja Memakai pakaian Jogja Datang ke Jawa Timur Memakai pakaian Jawa Timur Ini kata Ruhut Biar dibilang Orang Indonesia asli Nah Pak Anis kan orang Indonesia asli Apa masalahnya Dengan Pak Anis Baswedan Dia punya KTP Warga Negara Indonesia Dia punya Jabatan sekarang Gubernur DKI Jakarta Kenapa kok tidak Dipermasalahkan dulu Pak Anis katanya Bukan warga Indonesia asli Kenapa kok tidak Dipermasalahkan Tetapi sekarang Dipermasalahkan oleh Duk Sitompol Nah saya pikir Ini kesalahan yang berikutnya Yang dilakukan oleh Ruhut Sitompol Karena yang memakai Pakaian adat itu Teman-teman Bukan hanya Pak Anis Tetapi pejabat Yang lain Ketika mau Mencalonkan Menjadi calon Gubernur Calon Bupati Calon apalagi Presiden Biasa itu Biasa itu memakai Pakaian adat Tertentu Pak Jokowi Misalnya berkunjung Ke daerah sana Diberi pakaian adat sana Pak Jokowi Datang ke daerah lain Juga begitu Dikasih Pakaian adat yang lain Kok tidak Dipemasalahkan oleh Ruhut Sitompol Tetapi Pak Anis Yang memakai Pakaian adat Dibermasalahkan Jadi alasan dari Ruhut Sitompol Saya pikir ini Tidak match Dengan gambar Pak Anis Yang memakai Pakaian adat Papua Nah ini Alasan yang disampaikan Ruhut Saya pikir tidak match Tidak cocok Teman-teman Dia mencoba Untuk membelah diri Dengan alasan-alasan Yang dikemukakan Karena kata Luhut Ingin menyindir Pak Anis Apapun alasannya Ini bahasa Luhut Tetapi Bahasa yang lain Ini jelas Melanggar undang-undang IT Kemudian kita lanjutkan Ruhut menegaskan Tidak ada unsur Pengginaan dalam Foto Anis Yang menggunakan Pakaian adat Papua Ia mengaku Mendapatkan foto itu Dari media sosial Kemudian Membagikannya Kembali ke Akun Twitternya Ini alasan Yang sama Teman-teman Yang dilakukan oleh Ruhut Katanya Ini sudah Foto beredar Di media sosial Kemudian diungkah lagi Di akun Twitter Ruhut Kemudian diberi komen Sama halnya Dengan Foto yang Itu ada Orang naik sebera motor Kemudian di kaos belakang Ditulis Haram mendukung Anis Baswedan Katanya sudah beredar Kemudian di upload oleh Ruhut Jadi ini sama Yang menjadi alasan Ruhut Katanya sudah beredar Di media sosial Kok jadi penghinaan Nggak ada penghinaan Tapi mereka Suka menghina Jawabnya Itu teman-teman Yang disampaikan Ruhut Coba kita Lihat komentar Dari netizen Teman-teman Jadi biar Imbang Komentar Ruhut Kemudian komentar Netizen Terkait Unggan yang dilakukan Ini biar adil Teman-teman Jadi orang itu Menilai Jangan hanya Dari pihak Ruhut Tetapi Pihak yang lain Ini mesti Juga harus diperhatikan Karena Kalau Ruhut Yang memberikan Alasan Memberikan Jawaban Kenapa dia Mengunggah Foto Pak Anis Baswedan Ini kan subjektif Karena dia Berhak juga Untuk memilih diri Tetapi bagaimana Dengan netizen Dengan warga yang lain Melihat postingan Yang dilakukan Oleh Ruhut Sitompol Kita baca dari Yededet Jabra Dia matakan Si Ruhut Mulut Comberan Ini mesti Ditangkap Dan dijadikan Satu sel Dengan Habib Bahar Dari Arpani Kasian nih Orang sudah Habis akal Menjatuhkan Anis Katanya Lawyer Papan atas Kemudian Dari Bernet Ale Zaman sekarang Gak ada Kewebasan Perpendapat lagi Sedikit-sedikit Kalau gak Pengginaan Ya Penestaan Ini dari netizen Kemudian dari Lamping Si Ruhut Masih ada ya Kirain udah Titik-titik Kemudian dari Aditya Siapapun pejabatnya Kalau berkunjung Ke suatu daerah Dan memakai pakan Adat daerah tersebut Itu justru Hal positif Menghormati daerah Yang dikunjunginya Wow Ini malah Pendapat yang menarik Teman-teman Tetapi sebaliknya Ruhut mengatakan Ini katanya Menyindir Pak Anies Ketika Pak Anies Datang ke suatu daerah Diberi pakaian adat Daerah itu Ini katanya Biar dibilang Orang Indonesia asli Jadi apa yang disampaikan Ruhut Ini berbeda jauh Dengan apa yang disampaikan Oleh Aditya ini Katanya Kalau seseorang pejabat Yang datang ke suatu daerah Memakai pakaian adat Daerah tersebut Ini adalah Bentuk penghormatan Bukan bentuk pengginaan Tapi bentuk penghormatan Kemudian kita baca lagi Dari Harpani Negara ini mengalami Penjajahan yang begitu lama Karena banyak penjilat Begitu juga sekarang Di negara Lampat Maju juga Karena masih banyak penjilat Nah itu teman-teman Yang disampaikan oleh Banyak netizen Yang intinya Netizen ini Tidak terima Atau mungkin marah Dengan rutisi tompul Karena Mengunggah gambar Pak Anies Yang dimana Dalam unggahan itu Pak Anies memakai Pakaian adat Papua Dan menjadi bahan Tertawaan dari Ruhut Sitompul Karena itu tidak salah Kalau netizen ini Mengecam keras Apa yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul Lagi-lagi alasan Ruhut Karena foto itu Sudah beredar di media sosial Dia mengupload ulang Di akun twitternya So Menurut saya Teman-teman Tidak pantas Seorang politisi Ini Menghina Politisi yang lain Dengan Memakai gambar-gambar Yang ini Ada unsur Mengkina fisiknya Ini jelas-jelas Tidak boleh Apalagi Dia Mengatakan Agar dibilang Sebagai orang Indonesia asli Ini sudah rasis Teman-teman Jadi hal-hal ini Harusnya tidak boleh Dibiarkan terlalu lama Harus diproses Secara hukum Apakah salah atau benar Nanti biar hukum Yang menilai Teman-teman Apakah rasis atau tidak Tetapi Banyak netizen yang Mengecam Tindakan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul Kalau Ruhut tidak suka Kepada Pak Anies Maka kritiklah Dengan argumentasi Yang ilmiah Yang masuk akal Apa itu Kebijakan Pak Anies Atau Pak Anies Misalkan Di 2017 Ketika Pilkada Melawan Ahok Katanya Katanya teman-teman Anies memainkan Politisasi agama Maka Kritiklah itu Dan jawab Argumentasi itu Secara ilmiah Apakah benar Pak Anies memakai Politisasi agama Untuk maju Di Pilkada 2017 Yang silam Karena Kalau kita lihat Teman-teman Saya pikir Sudah sangat Wajar Karena selama ini Juga dilakukan oleh Calon-calon Kepala daerah Ataupun calon presiden Ketika Hari-hari ini teman-teman Rame Calon presiden Ada Ganjar Ada Puan Ada Anies Ada Prabowo Saya pikir wajar Kalau mereka Yang mencalonkan diri itu Berkunjung ke suatu daerah Untuk menemui Misalkan Ulama Kiai Apakah itu Dikatakan Politisasi agama Kalau iya Berarti semua Memakai Politisasi agama Untuk maju di 2024 Atau maju Di pilkada Kalau itu Dianggap Politisasi agama Karena Semua calon ini Mendekati ulama Kalau sudah begini Datang ke suatu daerah Berkunjung ke ulama Satu Kemudian Datang ke daerah lain Berkunjung ke ulama Yang lain Ini kan sudah Biasa Kemudian ada Non muslim Datang ke suatu Tempat Ini berpakaian Pakaian muslim Ini kita lihat Apakah ini Politisasi agama Kalau iya Berarti kan Harusnya tidak Menjadi masalah Teman-teman Karena Semua calon seperti itu Ketika mau pilkada Mau capresan Dia mendatangi ulama Dia mendatangi Kiai Dia mendatangi Tokoh Masyarakat Apakah ini Dianggap politisasi Kalau itu Dianggap politisasi Berarti semua Memakai politisasi agama Karena kalau kita melihat Teman-teman Memang Ini tidak dipungkiri Kalau misalkan Calon presiden Atau calon Kepala daerah Berkunjung ke ulama Ke Kiai Itu saya pikir Juga wajar Kenapa begitu Karena Memang Mayoritas Rakyat Indonesia Itu menganut Agama Islam Jadi mayoritas Ini beragama Islam Wajar Kalau Seorang calon itu Mendatangi para Kiai Mendatangi para ulama Jadi itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Mengenai Rudsi Tompul Yang mengunggah foto Pak Anies Baswedan Yang memakai atlet Papua Yang menimbulkan Reaksi dari publik Mengecam Apa yang dilakukan oleh Rudsi Tompul Karena Pak Anies Memakai Pakaian atlet Papua Menjadi bahan tertawaan Dari Rudsi Tompul Ini sangat disayangkan Jadi Berbineka Tunggal Ika itu Jangan hanya menjadi wacana Jangan hanya Menjadi klaim-klaim pribadi Tetapi yang diperlukan Adalah tindakan nyata Yang diperlukan Adalah kerja nyata Bagaimana kita Cara menghormati Suku agama lain Itu yang Perlu Kita kembangkan Jangan hanya Wacana Tetapi tindakan nyatanya Nol Jadi kalau kita menghormati Adat suku agama lain Maka kita juga harus Bertoleransi Menghargai pakaian adat Masing-masing Jangan dijadikan Bahan tertawaan Seperti Pak Anies Memakai pakaian adat Papua Dijadikan bahan tertawaan Itu yang pertama Yang kedua Itu adalah fotoeditan Yang tidak layak Diunggah oleh Orang Sekelas Rudsi Tompul Yang katanya Pengacara Papan atas Kan tidak pantas Politisi Yang cukup Pekan katanya Seperti itu Jadi itu yang kita sayangkan Dari Rudsi Tompul Dan terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa Like, subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax